Bersama-sama dengan istri-istrinya, bersama-sama dengan suami-suaminya, bersama-sama dengan anak cucunya, nanti disana kita berjumpa kembali. Insyaallah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tuh di parti ada acara yang luar biasa. Ada Roma Irama dan saya sekarang bersama orang yang mengundang Roma Irama. Bapak, siapa Pak? Haji Suyanto. Bapak Haji Suyanto, ini dikatakan Gidul. Bidungan itu asli angkatan Gidul, Pak ya? Alhamdulillah, asli orang kampung. Orang kampung. Orang kampung. Tapi logatnya sudah rada beker. Iya, sudah 35 tahun ninggalin kampung. Cuma kadang-kadang datang. Tapi masih bisa ya, Pak Bapak, ya? Wisi sakit. Wisi sakit tapi agak blekak-blekuk. Karena yang dilayani orang banjar. Hari-hari kita komunikasinya sama orang banjar. Banjar, Mas Inu? Iya. Ini dalam rangka nggak bisa mendatangkan Roma ini, Pak? Dalam rangka haul Ibu Bunda Tercinta, mengenang seribu hari bapaknya Ibu Aja Siti Amiri, Binti Haji. Pak Binti Haji Jahuri. Oke. Kenapa yang diundang Roma sama Bip Anies? Alasannya kenapa? Kebetulan saya penggemar Bang Haji. Tentunya banyak lagu-lagu beliau yang menginspirasi, menginspirasi saya. Oke. Banyak ya. Menginspirasi, Pak Jaleng. Oke, ini kan di Angkatan Kidul ini setiap tahun dong, Pak? Untuk haul ini, Pak? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Ini keberapa kali? Ini yang ketiga. Ketiga? Pas seribu harinya, kan? Seribu harinya? Luar biasa. Terus, Bapak kan pengusaha di Tanjara. Oh, enggak. Saya sekedar tukang cucu mobil aja. Tukang cucu mobil. Tukang cucu mobil, ya. Melihat perkembangan pati. Mungkin kan jadikan sudah lama, nggak tinggal di pati. Ya, kurang lebih 35 tahun. Lalu, menurut jadinya bagaimana? Ya, sudah lumayan lah dibanding zaman waktu saya kecil, waktu SMP, SMA. Jalan-jalan sudah lumayan bagus kan dengan adanya danan risa. Ya, kan? Ada rusak, Pak? Ya, lumayan lah. Dibanding zaman dulu kan lebih parah lagi. Berarti lebih oke di sana dong, nggak dibanjar? Oh, dibanjar kan kita di Bukota Provinsi ya. Nah, jadi semua pasti dimonitor oleh pejabat provinsi. Karena kebetulan provinsi dekat dengan pejabat-pejabat ya. Terus, nyenengan nggak ingin kembali lagi ke pati gitu. Ingin jadi apa gitu, Pak? Insya Allah belum. Insya Allah belum. Mau jadi apa? Jadi, dari ngarit kembali ke sawah. Biasanya kalau orang yang sukses di luar sana, itu balik lagi kalau di politikus atau di pejabat. Insya Allah belum. Insya Allah belum. Tapi bisa jadi insya Allah nanti akan dipikirkan kembali seperti itu. Amin kalau Tuhan mengendaki ya. Kita nggak tahu nasib manusia apa yang terjadi hari esok. Nusada sebanyaknya kita nggak tahu. Tapi jadangan ini, Pak Pak. Kan sekarang bisa melihat apapun yang di medsos ya. Jadi kan melihat ya pati itu seperti apa? Kalau di sana ya. Ya, kalau menurut Sampai gimana? Ayo. Kalau saya sih, menurut saya ya tertinggal. Tertinggal ya dibanding. Padahal kita tuh pati kersidenan. Ya. Memang tertinggal dibanding dengan tetangga sebelah kudus, rembang, pelurahan, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan calon pemimpin pati ke depan, orang yang selalu mengikirkan rakyatnya. Amin. Jangan memikirkan kroni-kroninya dan mengikirkan kerabatnya dan diri sendiri. Tapi jadangan melihat itu, Pak. Maksudnya sering melihat ini ya, apa kayak pemimpin-pemimpin kita itu seperti ini, seperti ini. Yang khusus hati loh, Pak. Di Jawa Tengah lah. Oh ya. Mohon maaf karena saya kan orang jauh, Mas. Di sini juga kita mendatang. Jadi ya nggak tahu sampai sejauh mana kita nggak tahu ya. Dengan adanya acara seperti ini, Pak. Ramah tapi hujan. Harapannya jadikan seperti apa ke depan? Alhamdulillah saya setiap haul, ibu saya, sudah yang ketiga ini ya, pasti hujan. Iya, Maya. Nggak tahu, berkah mungkin berkah. Apalagi yang saat sekarang ini. Petani, khususnya di daerah Katanggidul dan sekitarnya itu, saya melihat kasihan. Sawahnya sudah pada bengkang, sudah mulai kering, dan bahkan ada berapa kali beli air. Nah, dengan adanya, kalau acara tadi, begitu Habib datang, Bang Haji datang, langsung hujan. Sabah nggak? Tidak, nggak apa-apa. Alhamdulillah juga, jamaahnya, biar penuh hujan lebat, tetap mengikuti, tidak meninggalkan tempat. Nah, itu berkah. InsyaAllah, insyaAllah. Maaf. Terakhir, Pak. Biar orang-orang anak muda itu semakan untuk jadi orang yang lebih. Ya, kayak jenengan lah ya. Apa yang ini? Jenengan ingin sampaikan ke generasi muda. Ya, saya harap generasi sekarang sama generasi saya itu beda. Ya, sekarang tuh anak-anak tuh maunya instan. Mau enak, tapi enaknya nggak mau. Kalau zaman saya dulu, susahnya nggak mau. Kalau kita dulu, mohon maaf, seperti ibu saya, ibu saya itu mendidik saya, itu bahasanya, bangun jangan keduluan ayam. Bangun jangan keduluan ayam. Karena ayam bangun, begitu bangun, dia sudah cari rezeki. Iya kan? Maksudnya kita yang dikasih akal, pikiran, segala macam, dikasih sehat, harus berusaha lebih. Dan kuncinya, nggak boleh males. Nggak boleh males. Ya. Ini harus sekolah. Ya. Segala. Kita bentuk. Iya. Jadi saya lihat, anak-anak saya lihat, apalagi sekarang main HP, segala macam. Itu kadang-kadang nggak meridikan ya. Sayang. Terima kasih waktunya, Pak. Sama-sama. Semoga lebih sukses lagi. Amin, amin. Dan doakan kita-kita juga, supaya bisa seperti bangun. Amin, amin. Insya Allah. Oke. Ini liru ya. Kobrolan kita bersama Bapak Haji Suyandol, yang telah menyelenggarakan acara yang luar biasa. Saya mengundang Hamid Hanis dari Jakarta, dan juga Pak Haji Rumah Irang. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!